Pemirsa paket kebijakan ekonomi tahap kedua direspon positif oleh pelaku pasar keuangan. Apresiasi itu tercermin dari kenaikan IHSG di Bursa Efek Indonesia serta penguatan nilai tukar rupiah. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia serta nilai tukar rupiah langsung menguat sesaat setelah pengumuman paket kebijakan September 2. IHSG bahkan melonjak 1,4% di tengah anjloknya bursa regional maupun global. Namun lonjakan itu lebih ditopang oleh investor domestik. Sementara investor asing masih mencatat penjualan bersih senilai 522 miliar rupiah di seluruh pasar. Sementara para pelaku usaha di sektor real cenderung menunggu eksekusi dari paket kebijakan tersebut. Menurut Ketua Umum Apindo, Hari Adi Sukamdani, perlu ada kebijakan ekstrim untuk menggerakkan ekonomi Indonesia saat ini. Karena itu, para pelaku sektor real yang tergabung dalam Apindo langsung menghadap Presiden Jokowi untuk memberikan masukan. Ini kami berpandang-pandang berpendapat bahwa sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita mendorong sektor yang di dalam negeri ini bergerak dengan cepat. Yang paling lain adalah bagaimana kita meningkatkan substitusi impot itu ataupun barang-barang impot itu bisa diproduksi di dalam negeri. Ini memang harus ada kebijakan ekstrim, karena kalau tidak kita terlalu berlalu oleh kelemahan rupiah, akhirnya kita malah bisa kolek semua. Dan sebetulnya kita sangat mempunyai importansi untuk kita bergerak karena liquiditas di perbankan itu cukup tinggi. Jadi artinya dana masyarakat yang disimpan di bank itu cukup besar dan itu sebetulnya yang bisa memberikan ekonomi kita. Sementara Menko Perekonomian Darmi Nasution menyatakan, paket kebijakan kedua lebih berdampak dibanding paket pertama, karena paket kebijakan kedua jauh lebih ringkas dan langsung menyasar ke substansi persoalan, sehingga bisa dipahami dengan cepat oleh para pelaku usaha. Sedangkan paket kebijakan pertama belum sepenuhnya dipahami sejumlah pihak karena banyak aturan yang harus diubah. Kebijakan yang ditempuh atas permintaan, pengarahan Bapak Presiden bahwa kita tidak perlu banyak-banyak sekarang. Yang penting istilah yang disampaikan tadi oleh Pak Pramono, nendangnya. Nah, saya ingin menyampaikan satu ya, biar ceritanya nendang, yaitu layanan cepat untuk investasi. Dalam paket kebijakan pertama, pemerintah lebih fokus pada tiga hal besar, yakni peningkatan daya saing industri, percepatan proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Untuk itu, pemerintah harus merombak sekitar 89 dari 154 peraturan yang menghambat daya saing industri nasional. Banyaknya aturan yang dirombak, serta sasaran deregulasi dan debirokratisasi yang lebih bersifat jangka mendengar dan panjang, membuat paket kebijakan pertama itu kurang direspons pasar. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.